Intro Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama atau LKNU PBNU menggelar Rapat Kerja Nasional atau Rakernas di Hotel Cikini Jakarta Pusat pada Sabtu 3 September 2022. Pada kesempatan itu, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khonil Stakuf atau Gus Yahya yang hadir memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Rakernas LKNU mengingatkan bahwa PBNU saat ini tengah merumuskan sistem pencatatan nasional. Melalui sistem tersebut, nantinya tidak ada lagi kegiatan seluruh lembaga baik pada skuk daerah maupun nasional yang tidak tercatat dalam sistem tersebut. Kus Yahya menambahkan sistem pencatatan nasional itu nantinya juga dapat memetakan beragam persoalan yang terjadi di daerah, termasuk LKNU. Kus Yahya berpesan agar para pengurus LKNU juga dapat memikirkan menghimpun sebaran data, informasi di sektor kesehatan yang masih belum terpadu sehingga bisa terkonsolidasikan dengan baik. Seperti layanan rumah sakit yang dipunyai NU, jumlah dokter, pasokan obat-obatan, dan lain sebagainya. Saya ingin, saya meminta, saya meminta kepada LKNU ini untuk memikirkan ini. Gimana strateginya supaya ini semuanya nanti masuk ke dalam sistem. Bagaimana skema sistemnya, lalu bagaimana strateginya supaya semua itu bisa masuk ke dalam sistem. Nah, kalau semua itu masuk ke dalam sistem, kita baru bisa ngomong nanti. Saya kira ini kan banyak yang sudah terbiasa mengeluarkan rumah sakit dan sebagainya. Bayangkan sekarang kita punya mungkin, ya saya kira sudah ratusan lah rumah sakit di lingkungan NU ini ya. Ratusan. Paling tidak ada dua ratusan lebih itu rumah sakit-rumah sakit di lingkungan NU. Saya mencapai pikirkan kalau ini semua masuk sistem dan kemudian kegiatan-kegiatan ke rumah sakitannya bisa diorganisir. Soal suple obat-obatan, suple alat-alat kesehatan, dan sebagainya. Itu valuasinya luar biasa. Berikutnya, Gus Yaya meminta agar pengurus LKNU juga memikirkan untuk membangun gerakan-gerakan tematik sesuai bidangnya. Yang kemudian memberikan masalah hat lebih luas bagi umat. Ia berharap hal itu juga menjadi topik pembahasan dalam rakernas LKNU. Belumnya, baru berapa hari-dua hari yang lalu saya diskusi dengan Bu Alisa ya. Ini kita ini, ke depan ini kita perlu membangun gerakan-gerakan tematik. Untuk mengadres sejumlah persoalan yang ada di dalam masyarakat. Nanti misalnya ada gerakan ekonomi dengan tema tertentu, ada kegiatan terkait lingkungan hidup dengan tema tertentu. Jadi gerakan-gerakan tematik. Nah yang muncul dalam diskusi saya dengan Bu Alisa 2-3 hari yang lalu itu, Satu gerakan nasional untuk keluarga, untuk keluarga maslahat. Yang di situ elemennya macam-macam. Ada soal bimbingan perkawinan, ada soal ini termasuk soal-soal kesehatan, termasuk juga soal stunting dan lain-lain yang termasuk di situ. Sementara itu, Ketua LKNU PBNU, Dr. Zulfikar Asad, mengucapkan terima kasih atas arahan Ketua Umum PBNU, Kusyahya, yang dapat hadir dan membuka kegiatan rekernas LKNU secara langsung. Bersama pengurus LKNU PBNU lainnya, Zulfikar menyebutkan bahwa pihaknya siap menjalani arahan Ketua Umum PBNU. Ia menyampaikan bahwa agenda prioritas dalam rekernas LKNU adalah melakukan konsolidasi baik dengan lembaga yang berada pada skop nasional maupun dengan pengurus LKNU di tingkat daerah. Yang pertama konsolidasi dengan semua lembaga, baik terlembaga di PBNU maupun terlembaga di wilayah maupun cabang. Yang pertama sehingga nanti insya Allah akan kita bagi teman-teman sesuai dengan bidang-bidangannya untuk agar kesinambungan antara program yang dibuat oleh PB dengan PBB maupun cabang-cabang di daerah. TVNU melaporkan